Intro Puji Tuhan Kita bisa beribadah kembali hari ini Di bulan yang Maret Bulan ketiga, di minggu yang terakhir Tepatnya di bulan Maret Dan satu minggu ini, hari ini Tema di bulan Maret Tentang legacy Saya akan lanjutkan Biar kita semua bisa belajar Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan Untuk setiap hidup kita Buat keluarga kita, orang-orang yang Tuhan percayakan Di dalam lingkup hidup kita Terdekat ring satu kita Dan seterusnya Sampai sungguh-sungguh hidup kita ini menjadi berkat Bagi banyak orang, katakan amin Mari Sebelum masuk ke firman Saya mau sampaikan Pendahuluan bahwa Kita tahu semua Bahwa sebuah bangunan Itu akan Kuat, kok, kok, teguh, berdiri Ditentukan sebuah bagian yang sangat penting Bagian itu tidak lain adalah Fondasi Betul gak saudara? Berapapun tingkat atau bangunan itu tingginya Tapi kok fondasinya gak kuat Bisa bahaya itu bangunan Bisa roboh Demikian juga Sebuah pernikahan rumah tangga keluarga kita Akan kuat Kalau fondasinya juga kuat Dan fondasi yang kuat itu tidak lain Sudah diletakkan dalam hidup kita Yang olehnya kita membangun diatasnya Fondasi itu adalah kasih Tuhan Sebab itu Di Alkitab tertulis di Yohanes pasal 2 Disana diceritakan sebuah Pelayanan Yesus yang pertama Sebuah perkawinan di kota Di kanan Terkenal sekali Perkawinan di kanan Disana perkawinan itu I think kita harus belajar Dari perkawinan ini Mengundang satu pribadi Namanya Yesus Karena kalau gak ada Yesus Nisaya perkawinan itu gak bisa Menggenapi rencana Tuhan Sebab itu Setiap pernikahan yang Rindu Mengalami kebahagiaan Rindu Bagaimana mengalami kepenuhan Di dalam setiap janji Dan firman kepenuhan Dalam Kristus Undang Yesus di dalamnya Dan pernikahan yang Tuhan mau Dalam setiap kita Bapak ibu saudara adalah One love till the end One love till the end Karena Tuhan Yesus juga Sudah mengasih kita Dengan kasih agape Kesetiaan kita Untuk tetap Memegang Karena Tuhan juga setia Di dalam perjanjian Atas hidup kita Dia menjadi Allah kita Seringkali kita yang gak setia Sebab itu kita mau belajar Bersama-sama Bagaimana Kita bisa menurunkan Mewariskan sebuah legasi Kepada keturunan kita Dan kita kerjakan Bersama-sama menurut peran Dan fungsi kita Identitas atau Bagian yang ditentukan Dalam hidupan kita Amsal 24 Kita baca satu ayat Disini Amsal 24 Ayat 3 sampai 4 Saya akan bacakan buat Bapak ibu sekalian Juga ada di skrim Tapi bapak ibu saudara Bisa menyimak Dan firman Tuhan berkata demikian Dengan hikmat rumah Didirikan Dengan kempandaian itu Ditegakkan Dan dengan pengertian Kamar-kamar diisi Dengan bermacam-macam Harta benda yang berharga Dan menarik Ada beberapa kata Disitu yang saya garis bawahi Dimana kata-kata itu Penting Dan ketika saya Renungkan Ini maksudnya Dengan hikmat Apa itu dengan hikmat Kitab Amsal juga Menjelaskan kepada kita Apa definisi hikmat itu Permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan Kata firman Sebab itu orang yang melakukannya Berakal budi Ya Dasarnya hikmat Takut akan Tuhan Makanya tadi kasih Tuhan Itu menjadi fondasi Yang sudah diletakkan Tidak ada Dasar lain yang telah diletakkan Ya Kalau kita membangun rumah tangga Dasarnya itu Lalu Dengan kepandayan Apa itu kepandayan Kita harus paham Bagaimana caranya Untuk membahagiakan pasangan Menyenangkan anak-anak Yang Tuhan percayakan Yang akan dan yang sudah Juga membanggakan orang tua Bapak ibu saudara sekalian Dengan kepandayan itu Ditegakkan Dindingnya Adalah Pengenalan akan Tuhan Kalau dasarnya hikmat Tadi takut akan Tuhan Terus dibangun Diatasnya Kepandayan itu Kita harus paham Bagaimana membagian pasangan Menyenangkan anak Tidak jadi batu sandungan Bisa mendidik Jadi teladan Dan semuanya Dindingnya itu Adalah pengenalan kita Akan Tuhan Ya Lalu dengan pengertian Apa itu pengertian Ya kita Dalam menjalani hubungan ini Dengan sesama kita Butuh yang satu ini Pengertian namanya Apalagi di dalam konteks keluarga Ya Yang kita ketemu Setiap hari Pasti juga Tidak lepas dari Kesekan konflik Karena besi menajamkan Besi manusia menajamkan Tersamanya Tetapi kita harus saling melengkapi Dan Hikmat Tuhan Disitu Win-win solution Bapak ibu saudara sekalian Ketika ada suami istri Ada konflik gitu Cari selalu Solusinya Jalan tengah Win-win solution Tidak bisa Menang kalah Karena hubungan suami istri Itu bukan menang kalah Prinsip mengalah itu Indah itu Sudah saya ajarkan Dan saya akan Refresh lagi Saya ulangi lagi Prinsip mengalah itu Indah Itu yang akan menjagai Hubungan pernikahan kita Sehingga kita bisa Akhirnya mewariskan Legacy Kepada anak-anak keturunan Anak cucu kita Miliki pengertian Mengalah itu indah Mengalah itu Tidak berarti kalah kok Hubungan suami itu Semua istri itu bukan menang kalah Buat apa Memenangkan perdebatan Tetapi Merusak keintiman Kalau orang Tidak memegang prinsip Pengalah itu indah Tidak punya pengertian Di dalamnya Apa yang akan diwariskan Pada generasi berikutnya Kalau hanya dengan Perdebatan Perbantahan Beberapa Minggu lalu Saya sudah jelaskan Satu ayat firman Tuhan Jadi beda pendapat Adu pendapat Perbantahan lalu Pertengkaran Yang tidak bisa Dikendalikan lagi Undurlah daripadanya Sebelum memulai Itu terjadi Hikmat Tuhan sudah mengatakan Seperti itu Buat apa Memenangkan Satu Perdebatan Ketika Tetapi itu merusak Keintiman Jangan Resikokan Hubungan Dengan orang-orang Yang kita kasihi Orang-orang kita cinta Pasangan kita Orang tua Dan anak-anak Yang Tuhan percayakan Karena setiap family Setiap keluarga itu Berharga Dan Tuhan sayang Tuhan bentuk Dan spesial Di hati Tuhan Dan Tuhan kasih rencana Itu khusus Buat mereka Amen Bapak Ibu Kita lanjutkan Seharusnya Di dalam setiap perbedaan Yang ada Suami istri Orang tua Anak Masing-masing Baik perbedaan Kepribadian Dan lain-lain Itu membuat Lebih jauh Untuk maju Mereka mengalami Kemajuan Bukan tambah jauh Dalam hal kemunduran Bapak Ibu Jadi Tanggalkan niatmu itu Demi untuk Perbantahan Menang Atas suatu hal Yang tidak matters Seperti itu Amsal 22 Ayat 1 Ini yang akan menjadi Legacy Yang Tuhan Mau Kita bisa wariskan Kepada Keturunan Untuk generasi Berikutnya Amsal 22 Ayat yang pertama Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara Ya Saya pengen Kita membaca Bersama-sama Cukup jelas Tidak tulisannya Bisa ya Satu Dua Tiga Nama baik Lebih berharga Daripada Kekayaan besar Dikasihi Orang Lebih baik Daripada Perak dan Emas Perhatikan Ini menjadi Satu Yang paling Berharga Yang bisa kita Wariskan Legacy Yang kita bisa Turunkan Berikan Kepada Anak cucu Atau generasi Berikutnya Nama baik Dikasihi Saya sendiri Menjadi bukti Menjadi saksi Atasnya Saya ini Kalau bisa Personal Akan lebih Dalam Lebih Banyak Lagi Tapi Secara umum Saya berikan Saksian Saya ini Menjadi saksi Menjadi bukti Bahwa Saya ini Bukan karena Hamba Tuhan Tapi Sebelumpun Dalam perjalanan Hidup Saya mengingat Saya Lihat Sepion Lihat belakang Masa lalu Saya ini Banyak Beroleh Kasih Karunia Kemurahan Daripada Tuhan Dan Dari banyak Orang Saya ini Mengalami itu Bapak Ibu Saudara Kemurahan Kemurahan Kebaikan Demi kebaikan Gak tahu Ternyata Di dalam satu Saat terduh Diingatkan Contoh Baca ayat ini Ternyata Itu Saya yang Menuai Ketika orang tua Saya Melakukannya Lebih dulu Orang tua Saya Juga Walaupun Semua sudah Almarhum Saya sudah Yatim Biatu Mereka Banyak Berbuat Baik Banyak Menolong Orang Banyak Orang Yang saya Temui Itu Bercerita Papimu Mamimu Fid Suka Menolong Saya juga Mengalami Pertolongan Bantuan Dan semua Saya Ketika pulang Ke daerah Keasli Kepati Seperti itu Bapak Ibu Saudara Jadi ini Ini penting Nama baik Kita bisa Wariskan Lihat Anak Cucu kita ini Akan tetap Terpelihara Tetap ada Di hadapan Tuhan Karena Allah Memperhitungkan Setiap perbuatan kita Yang telah kita Perbuat bagi sesama Haleluya Perhatikan ini Warisan yang terbaik Jadilah orang tua Yang takut akan Tuhan Di dalam Iman Pengharapan Dan kasih Sebagai orang tua Saudara Sebagai orang tua Warisannya yang terbaik Jadilah orang tua Yang takut akan Tuhan Di dalam iman Pengharapan Dan Kasih Bukan tanggung jawab Bukan tanggung jawab Orang tua Untuk memiliki Anak yang Saleh Tetapi tanggung jawab Orang tua Untuk mendidik Mengajar Anak-anak mereka Hidup di dalam Takut akan Tuhan Seperti yang dilakukannya Dia menjadi penyembah Allah yang hidup Allah yang berkuasa Pencipta langit dan bumi Pemilik hidup kita semua Dan aplikasinya Ada tiga poin Yang akan Saya bagikan Kepada kita semua Kita Ambil di dalam Ayat firman Tuhan Di 1 Samuel Pasal yang kedua 1 Samuel Pasal yang kedua Ayat yang kedua Belas Dan seterusnya Ya Sebelas juga Dan seterusnya Kita baca Ayat sebelas Mulai Lalu pulanglah Elkana Kerama Tetapi anak itu Menjadi pelayan Tuhan Di bawah pengawasan Imam Eli Ayat kedua belas Ada pun Anak-anak lelaki Eli Adalah orang-orang Dursilah Mereka Tidak mengindahkan Tuhan Cukup berhenti disitu dulu Saya akan Jelaskan sedikit Tentang definisi Tentang apa yang ditulis Anak-anak Lelaki Eli Imam Eli Adalah orang-orang Dursilah Apa yang disebut Apa yang dimaksud Orang Dursilah Itu seperti apa Jika saya selidiki Orang Dursilah Itu adalah Orang yang tidak Berharga Orang yang Tidak berguna Orang Dursilah Banyak Misalnya kita mendengar Kata-kata itu Itu mendeskripsikan Seperti itu Orang ini Tidak berharga Orang ini Tidak berguna Itu orang Dursilah Nah sebab itu Kalau kita baca Nanti anak-anak Imam Eli Di hukum Tuhan Dimatikan oleh Tuhan Karena mereka kurang ajar Tidak menghargai Ditulis juga mereka Tidak mengindahkan Tuhan Ya Dan kita sebagai orang tua Punya kewajiban Tuhan mau Kasih karunia Yang dipercayakan Hidup Yang paling berharga Yang Yesus mati Untuk menebus mereka Kita harus Berbuat apa Dengan mereka Mendidik Mengajar mereka Dalam jalan Tuhan Temukan Kegunaan hidup Dalam hidup Setiap anak-anak kita Ini bukan hanya Sekedar anak-anak Jasmani Anak-anak rohani Pun bisa Kita sebagai pemimpin Sebagai CGL Coach Atau apa Kita harus Mendidik Mengajar mereka Membantu mereka Bahkan Untuk menemukan Kegunaan mereka Supaya mereka Bukan menjadi orang Dursilah Tetapi orang yang Berguna Hidupnya memberi Nilai tambah Sesamanya Generasinya Hidupnya memberi Fahedah Banyak orang Menjadi inspirasi Jadi berkat Seperti itu Mengindahkan Tuhan Mereka tidak Mengindahkan Tuhan Dengan apa Mereka tidak Mengindahkan Tuhan Mereka tidak tahu Berterima kasih Mereka tidak tahu Prioritas hidup Bapak ibu saudara Sekalian Mereka tidak tahu Yang terutama Dalam hidup ini Adalah mengasihi Dan melayani Tuhan Dalam hidup kita Kalau kita hidup Kita hidup bagi dia Mati adalah keuntungan Itu prinsip Daripada hamba Tuhan Yang luar biasa Tasul Paulus namanya Temukan Tuhan sejak dini Di dalam hidup Anak-anak Yang Tuhan beri Karena itu adalah Hal Hal atau tugas Yang pertama Dan yang utama Bagi setiap Orang tua Jadi Anda Yang diberi Asih karunia Anak Atau anak-anak rohani Juga Tugas pertama Dan utama Daripada hidupmu Itu Berkenaan dengan hidup mereka Adalah Temukan mereka Satu persatu Personally Temukan mereka Mengenal Tuhan Secara pribadi Dan ayat 13 Berkata Lanjutkan Ayat 13 Daripada Satu Samuel Pasal yang kedua Ataupun Batas Hak para imam Terhadap bangsa Itu Setiap kali Seseorang Mempersembahkan Korban sembelihan Sementara Daging itu dimasak Datanglah Hujang imam Membawa garpu Bergigi tiga Di tangannya 14 Dan dicucukkan Yang dalam bejana Atau ke dalam kuali Atau ke dalam lenganga Atau ke dalam periuk Segala yang ditarik Dengan garpu itu Ke atas Diambil imam itu Untuk dirinya sendiri Demikianlah Mereka memperlakukan Semua orang Israel Yang datang Kesana Kesilo Ini kurang ajar sekali Anak-anak imam Eliduh Tidak takut akan Tuhan Tidak menghargai Tidak mengindahkan Tuhan Tidak tahu Batas Tidaklah kita Melidik anak-anak kita Untuk tahu Berterima kasih Tahu yang terutama Dalam hidup Karena batasan itu Penting Itu batasan itu Perlu Karena perlu apa Karena itu justru Akan menjaga Hidup mereka Tidak terhempas Di hadapan Tuhan Tidak dimatikan Seperti Anak-anak Imam Eli ini Dimatikan Sama Tuhan Tetapi Hidup mereka Justru dikasihi Nanti kita juga akan Belajar Daripada Samuel Kontrasnya Karena ini tentang Anak-anak Imam Eli Tapi di cerita Konteks Prima Tuhan ini juga Tentang Samuel juga Seorang yang berkenan Seorang yang menyukakan Hati Tuhan Dan sesama Ya Jadi Tahu Berterima kasih Sehingga ketika nanti Mereka besar Anak-anak itu Ketika mereka tahu Berterima kasih Dimulai dari hal-hal kecil Kalau mereka besar Nanti mereka Tidak akan pernah lupa Seperti kacang Lupa kulitnya Ya Seperti itu Kalau kayak gitu Kan memalukan sekali Tidak tahu Berterima kasih Tetapi kita harus Didik mereka Ajar mereka Lanjutnya apa Tahu apa Batasan apa Batasan dalam arti Etika dan etiket Bapak ibu saudara sekalian Sopan santun Dalam Memperlakukan orang lain Ketika berhadapan Dengan orang yang lebih tua Itu bagaimana Kita harus didik mereka Menghargai Orang yang lebih tua Kalau dengan sesama Atau dengan yang lebih muda Bagaimana Kita harus ajari mereka Sehingga mereka melihat Dan mereka bisa Memuliakan Tuhannya Dalam hidup mereka Sesuai level usia mereka Ya Tentang kebenaran Dan keadilan juga Sehingga mereka dapat Mengambil keputusan Demi keputusan Bukan sekedar baik Menurut keinginan Atau menurut diri mereka sendiri Tapi keputusan yang dibuat Itu Adalah benar Karena sesuai Dengan kehendak Tuhan Tepat yang terbaik Seperti itu Lanjutnya Firman Tuhan Bahkan sebelum lemaknya dibakar Dujang imam itu datang Lalu berkata kepada orang Yang mempersembahkan korban itu Berikanlah daging kepada imam Untuk dipanggang Sebab ia tidak mau menerima Daripada mu Daging yang dimasak Hanya yang mentah saja 16 Apabila orang itu menjawabnya Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu Kemudian barulah Ambil bagimu Suka hatimu Maka berkatalah Ia kepada orang itu Sekarang juga Harus kau berikan Kalau tidak Aku akan mengambilnya Dengan kekerasan Bahkan mengancam Bahkan berbuat Jahat E17 Dengan demikian Sangat besarlah Dosa kedua orang muda itu Di hadapan Tuhan Sebab mereka memandang rendah Korban Untuk Tuhan E18 Ada pun Samuel Menjadi pelayan di hadapan Tuhan Ia masih kanak-kanak Yang tubuhnya berkelilitkan Baju efot Dari kain lenan Kalau kita baca Ayat-ayat ini Kita bisa belajar Tentang kedewasaan rohani Daripada Anak-anak Perbeda Antara Anak Imam Eli Dengan Samuel Seperti Samuel Walaupun masih kecil Lihat Dia pakai Baju efot Kain lenan Tapi anak-anak Imam Eli Kurang ajar Perhatikan Perhatikan hidup Anak-anak kita Hidup kita Lebih dulu Hiduplah Di dalam ketaatan Demi ketaatan Hiduplah Di dalam keputusan Demi keputusan Yang Yang benar Di dalam perkara Tuhan Seperti itu Bapak Ibu Saudara Itu yang pertama Aplikasi Bagaimana kita bisa Mewariskan Legacy Nama baik Kepada keturunan kita Didiklah mereka Didiklah mereka Menjadi generasi Yang takut akan Tuhan Seperti itu tadi Ya Penjelasannya banyak tadi ya Dia bukan menjadi orang dursila Tetapi mengindahkan Tuhan Bagaimana mengindahkan Tuhan Temukan mereka Dengan Pengenalan akan Tuhan Misbah doa Tidak boleh hilang Di dalam keluarga kita Pak misbah doa itu hilang Bagaimana cara Dengan cara apa lagi Kita bisa Mengenalkan Tuhan Dengan anak-anak kita itu Dengan ketaatan Dengan kebenaran Keadilan Dan semuanya Yang kedua Jadilah teladan Bagi anak-anak kita Jadilah teladan Bagi anak-anak kita Ayat 20-21 Kita Baca 19 Mulai Sorry Setiap tahun Ibunya Membuatkan dia Jubah Jubah kecil Dan membawa Jubah itu Kepadanya Apabila Bersama-sama Suaminya Pergi Mempersembahkan Korban Sembelihan Tahunan Lalu Eli Memberkati Elkanah Dan istrinya Katanya Tuhan Kiranya Memberikan keturunan Kepadamu Dari perempuan ini Pengganti yang telah Diserahkannya Kepada Tuhan Sesudah itu Pulanglah mereka Ketempat kediamannya Dan Tuhan Mengindahkan Hana Sehingga Yang mengandung Dan melahirkan Tiga anak laki-laki Dan dua Anak perempuan lagi Sementara itu Makin besarlah Samuel yang muda itu Di hadapan Tuhan Kita dapat apa Dari pembacaan Firman Tuhan ini Jadi teladan Tadi orang tua Si Hana Dan suaminya Itu punya tradisi Yahudi Dia masih melakukannya Dengan sangat taat sekali Setiap tahun Mereka datang ke Yerusalem Untuk menyembah Untuk membawa korban Sembelihan kepada Tuhan Dan disanalah Anak itu dibawa Mereka melihat Apa yang orang tua Lakukan Orang tua Datang menyembah Tuhan Mereka berdoa Kepada Tuhan Di dalam segala Perkaranya Bahkan Dalam hal anak Ya kan Waktu itu kan Samuel diberikan Ketika Mandul Dan dia sudah janji Nasar Anak ini akan diberikan Untuk melayani Tuhan Tapi setelah itu Sudah diserahkan pada Tuhan Jadi imam Dididik dalam Eli Akhirnya Malah dapat Lima Ya Tiga laki-laki Dan dapat bonus Dua perempuan Disitulah Biar Anak-anak kita melihat Apa yang dilakukan oleh Orang tuanya Menyembah Mereka menyembah Allah yang hidup Dalam suatu Pemberkatan pernikahan Saya pernah hadir Bapak ibu saudara sekalian Beberapa waktu lalu Bukan saya Yang melayan pemberkatan Saya hanya membantu saja Hal-hal praktis teknis gitu Yang kira-kira perlu Di dalam pemberkatan pernikahan itu Saya sangat diberkati Saya sangat terharu Dan saya menangis Disitu di jamaah Tuhan Terharu Karena Kedua memelai Yang pada waktu itu Peristiwa itu adalah Pada saat Mereka Diberikan kesempatan Untuk mengucapkan Terima kasih Kepada kedua orang tuanya Pedera tahu apa yang membuat Hati saya terharu Dan menangis di hadirat Tuhan Waktu saya menyaksikan Saya datang Menghadiri pemberkatan itu Meskipun saya bukan Hamba Tuhan yang memberkati mereka Karena Dua memelai ini Sama-sama Mengucapkan Dengan kalimatnya yang Ya Menurut mereka masing-masing Tidak sama gitu Mereka mengucapkan Terima kasih Yang pada Papa Mama orang tua Yang telah menjadi Figur Teladan Di dalam hal apa Dalam hal kerukunan Mereka sebut Papa Terima kasih Saya gak bisa mengulangi Tapi bilang Kurang lebih gini intinya Terima kasih Papa Mama Sudah menjadi teladan Papa Mama itu Rukun Rukun sekali Bahkan menjadi Super team Saling melengkapi Wah Solid sekali Sinergi sekali Gitu loh Papa Mama Dan itu menjadi Value warisan Buat kami Membangun rumah tangga Dengan pasangannya Dia ngomong gitu Dan saya Wah Keren sekali ya Lalu pasangannya berikutnya Juga sama Ternyata Mereka dari keluarga Yang seperti itu Yang hidup dalam Firman Tuhan Di dalam hikmat Tuhan Di dalam pengenalan Akan Tuhan Dinding Sehingga keluarga itu Rumah itu Indah sekali Kamar-kamar diisi dengan Pengertian-pengertian Seperti itu Dan saya terharus Saya nangis disitu Wow Menunjukkan anak-anak itu Dewasa dan matang Secara rohani Secara karakter Siap Saya yakin pasangan itu Tidak perlu Bleeding atau berdarah-darah Untuk belajar Bagaimana masuk ke rumah tangga Konflik yang gak perlu Seperti itu Mereka siap Sudah banyak belajar Daripada orang tuanya Pernikahan mereka Sejak hari itu Tuhan pakai Untuk memberkati Banyak pasangan muda yang lain Lewat apapun yang mereka kerjakan Saya yakin Saya punya impresi Seperti itu Ini pasangan ini Wow Keren sekali Matang Dewasa Cara karakter Hidupnya Keren banget Hadirat Tuhan juga So sweet kok Saya bisa merasakan Ya Saya ceritakan sedikit apa Yang membuat Jadi teladan itu penting Lakukan apa yang kita Ajarkan Ajarkan Apa yang kita lakukan Kalimat ini sederhana Untuk diucapkan Tetapi mari kita Komitmen Untuk menjalannya Bersama-sama Lakukan apa yang kita ajarkan Ajarkan apa yang kita lakukan Buat mereka Sehingga Bukan teori lagi Tapi real Hidup Firman itu Dalam hidup kita Yang mau katakan Amen Hallelujah Be a true lover Be a true giver And be a true fighter Apa Yang dimaksud itu Ya Paulus itu Ini agak keluar Dari kitab ini Saya tiba-tiba Terinspirasi Paulus itu Mengajar Dalam tulisannya Kita harus belajar Daripada tiga karakter ini Olahragawan Mereka disiplin Ya Mereka berjuang Terus mereka Belajar Paulus menulis juga Belajarlah daripada Seorang petani Mereka juga Berjuang petani itu Berjuang untuk Mengelola Setiap tanah ladang Yang dipercayakan Yang dimilikinya Untuk Mencangkuli tanah itu Supaya Subur Sehingga Tuhan Ketika siap Sudah Turunkan hujan Apapun yang ditabur Itu akan Menghasilkan Benih Benih itu Akan menghasilkan Buah Pada musimnya Dan yang ketiga Belajar dari seorang Prajurit Ya Yang Disiplin juga Yang berjuang juga Siap Untuk ditempatkan Paling depan Kalau terjadi Sesuatu chaos Seperti itu Kita Jadi teladan Dalam hal itu Bapak ibu saudara Jadilah Orang yang mengasihi Lebih dulu Tanpa menunggu Orang Dikasihi Karena kita sudah Dikasihi Oleh Tuhan Lebih dulu Semua Tak terkecuali Kita sudah menerima kasih itu So kasihilah yang lain Be a true giver Jadilah pemberi-pemberi Yang murah hati Jangan di Kekep terus gini Tidak bisa Saya pernah mengajarkan I will live for you Kita harus lepaskan I Do it for you Jari ini pun berbicara Semua Apa yang ada di tangan kita ini Semua kita terima Daripadanya Biarlah semuanya itu Akan menyenangkan Dan memuliakan Nama Tuhan Be a true giver And be a true fighter Jangan menyerah Di tengah pandemi ini Saya tahu Beberapa keluarga Ya Mereka Struggle Gitu dalam hubungan Wah banyak hal Tapi disinilah justru Kita harus saling menjaga Berjuang bersama-sama Badai pasti berlalu kok Kita akan melihat pengharapan Tuhan Tak pernah Lama lagi Akan bersegera Menjadi bagian kita yang terbaik Yang mau katakan amin Yang ketiga Jadikan target Semakin disukai Tuhan Dan sesama Jadikan target Semakin disukai Tuhan Dan manusia Kita mau nerunkan legacy Warisan Nama baik Jadikan target Bahwa semakin disukai Tuhan Dan sesama Samuel itu menunjukkan hal itu Ya Ayat 26 Kita lompat ya Ayat 26 Menunjukkan itu Tetapi Samuel yang muda itu Semakin besar Dan semakin disukai Perhatikan Disukai Baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan Manusia Wow Itu dia Samuel itu Semakin besar Dan dia disukai Baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan Sesama Atau manusia Indah Indah sekali Tidak demikian dengan Anak-anak Imam Eli Malah Imam Eli itu Mendengar hal yang buruk Terhadap segala Perbuatan Tindakan anak-anaknya Namun dalam hal itu Imam Eli salah Tidak mendidik Membiarkan Begitu saja Kita tidak lakukan itu Jangan terlalu sungkan Bapak Ibu Dan segan Terhadap anak-anak kita Sehingga Kita terlalu sayang Tanda kutip Dan kita tidak mendidik Anak-anak itu Yang Tuhan percayakan Amsal 23 Ayat 13 14 Dibuka Amsal 23 Ayat 13 14 Jangan menolak Didikan dari anakmu Ia tidak akan mati Kalau engkau Memukulnya Dengan rotan Engkau memukulnya Dengan rotan Tetapi engkau Menyelamatkan Nyawanya Dari dunia orang Mati Saya juga dididik Orang tua Disiplin juga Walaupun kasih sayangnya Lebih besar Daripada didikan Dan kita semua Perlu belajar Untuk itu Ngambil bagian Sesuai dengan Porsinya Jangan terlalu Jangan jadi orang tua Yang terlalu sayang Sehingga kita Berlaku seperti Imam Eli itu Membiarkan anak-anaknya Jangan-jangan Seperti itu Sekecil apapun Usaha Seseorang Mari kita menghargai Karena usaha itu Tidak semudah Berbicara Betul ya Jadi setiap Anda punya perusaha Tidaklah itu Anak-anak itu Harus menghargai juga Bisa Ajarkan itu Heart to heart Dengan mereka Personal dengan mereka Oke Tiga aplikasi Ya didiklah Generasi itu menjadi Seperti yang tadi sudah dijelaskan Yang kedua Jadilah teladan buat mereka Dan yang ketiga Jadikan target mereka Menjadi Orang Yang disukai Di hadapan Tuhan Dan manusia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton